seles gua kan lagi makan, lu review kek bedes 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 lu dari tadi gua doang gini ngelak lu tuh bukan kameo disini ini kita makan ya oke, di video kali ini kita try-try yang rada different-different ya kan ngelanjutin episode yang kemarin, kita akan review lagi makan pedes kemarin episode migacon sekarang episode SNACK PEDAS ketarik bro tapi kayaknya ga pedes-pedes banget deh eee goblah gila gua mau guna-guna orang sampe bersembur itu aja jadi ini ada Taki Fuego, ini orang luar negeri pake kelojot-kelojotan gatau gua kenapa yang ke pokoknya yang kita review ini, yang orang-orang lemah kalo review kelojotan gitu ini Taki Fuego, dari Amerika nanti kita langsung review harganya berapa terus ini ada smacks ring nih smacks itu indonesia, mama itu malaysia, daibag itu korea jadi ini kolaborasi tiga negara, ASEAN ini ya etate, UMKM, nyacenam, undungannya, konek, 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 konek wini lu, lu syuting yang bener lu, digaji bro, disini bro mie korea, katanya terpedes di dunia, kata siskakohel jadi kita langsung aja, langsung ke snake pertama ini adalah Taki Fuego, ini baca bukan takis ya ini pasti lu edit ini kan, Yonglek kan Taki Fuego ini adalah snake tortilla chips yang digulung ini dari Amerika, warnanya ungu, ini sebenernya kayak apa ya? sempro lu, lu kan kerja eh sempro ngomong, eh sempro ini katanya 2 level extreme new look, same intensity pokoknya ini katanya pedes banget dah dan ini udah kadeluarsa, seperti biasa bule-bule a***** sorry ya, sorry setiap gua beli dari Amerika yang dikirim yang sudah kadeluarsa ini kalorinya kurang lebih 150 gram harganya 150 ribu satu gini, lu bayangin ya ini karena 150 ribu, bukanya satu aja coy ya kita cobain bareng ya ini bukan karena pelit tuh ya lu cina emang ya apa nih? wanginya apa tuh? udah deh, lu makan aja cobain kita kan ini pertama kali kita cobain ya guys kita belum pernah cobain kayak kebap, mini kebap baunya sih rada asap gitu ya gatau karena expired atau tuh kayak ini ya, saus habice wanginya ngasih bobo brain bro ayo ya pokoknya pokoknya ini aneh, cuman baunya sih gak pedes ya iya makannya gini dong masuk gaya bener udah ini jangan malu-maluin nih ada bocil kita cobain ya kok asapnya? ih enge-enge gila gua main merinding ini mah rasanya asap coy mah kayak gini apa gimana sih? oh chili pepper and lime gila asapnya tuh kayak ketek emang ada pedes-pedesnya? gak ada, lebih kekecut coba lagi ini 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 suapi ini suapi gantian, gantian 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 nah itu masih asap gak basah ya kok basah? liur lu kali? kok ini dua kali asemnya ya? eh? ih sumpah ini gak enak banget sumpah sampah banget 150 ribu sorry ya, ini gua bakal review sejur-jurnya dan momennya bukan brand Indonesia menurut gua kalo ini adalah snack hari-harinya orang USA emang ini yang bikin mereka pinter kali ya? ini kalo di tiktok-tiktok tuh mereka pada kepedesan gitu makan taki oh ini beneran lu cuma gak suka kepedesan gitu kan? gak jelas, gak pedes lu kalo mendesinkan rasanya yang lu bisa rasain asem doang asem doang ada aftertaste ada pedesnya, aftertaste pedes gitu iya, itu liur banget deh saking asemnya maksudnya manusia biasa gak mungkin ngilir gitu dong kecuali apa? 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 udah deh pokoknya gitu aja review taki ini kurang oke apa gara-gara expired ya? kagak sih menurut gua emang gitu expirednya hari ini ya? iya hari ini happy birthday go udah ya, ini gak enak nih nih buat crew aja buat crew kita langsung ke SNACKER WAAA ini gua lumayan excited karena ini snack itu adalah snack kita pas kecil ya ini snack seribuan jadi maksudnya dari kalangan yang miskin sampe yang kaya semuanya bisa ngumpain oh berarti ini kalo daebak pasti ghost paper kalau di warna oh benar cheese ring ghost paper ini packagingnya sih keren banget ya sangat matching luar biasa kenapa kita gak collab smack sampe saya smackdown kamu kaya last video lah hah? kita langsung cobain aja nih kalo ghost paper biasanya takerannya ini adalah 1 juta SHU hampir semua produk yang mame ini 1 juta SHU dan ini harganya berapa? murah kayak cuma 5-6 ribu 6 ribu dan bisa dibeli di Maret-Maret terdekat lu berapa kali? berapa kali lu nyebut brain? ya di Maret-Maret terdekat jadi kita langsung buka aja ya bedanya 6 ribu sama 50 ribu ini gua boleh buka sendiri juga? ini satu aja kita tuh nyobain bisa diliat saat efektif tidak remek ya pastinya bukan karena gua kita ambil yang sempurna-sempurna ya bro silap 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 om lu kok gak ngomong dulu? enggak lah ih gila lu kok bengkak kaya gitu sih? enggak ini smack warna kulit gua emang kaya gitu sama ya? sama sama dari baunya sih tetap keju ya? iya masih kaya wangi smack biasanya udah dimakan ya enak nih bro kalau snack Indonesia emang gak kenapa lu? kok kaya ada yang nyangkut di tenggorongan ya? kaya tepung good tapi enak nih masih kaya rasa snack biasanya cuma nambah pedes aja tapi ini pedes seperti yang biasa seperti biasa yang gak tau takaran pedes di channel ini yang pertama adalah keringetan, kelojotan, sakit perut, mencret, muntabera ini kalo menurut gua keringetan gua sih keringetannya apaan tuh? enak ya? enak enak cuma nama pedes juga ya? enak pedes nih ini levelnya nyengat sih dibanding kaya snack-nack jaman dulu tuh gak tau ini brandnya masih ada apa enggak maici gitu ya ini pedes sih buat gua ya tadi pas digigitan satu dimakan dong kan review lupa lu pasti rasanya digigit satu ya boy digigit satu yaudah pas gua makan kedua ketiga pedes banget ini tenggorokan sini gua nih oh ini gua ingetan sih cuman mungkin kalo kebanyakan sih sakit perut tapi enak good job smacks mame dan daibak berhasil berhasil yuk tingkat pedesnya itu gak masuk kemana-mana ratingnya 0,05 dari 10 uh cel banget ini 8,5 snack yang bisa kalian beli good job smacks mame sama daibak mantap kita langsung ke snack selanjutnya kita snack ketiga jadi ini adalah mie terpedes menurut versi siskakol kata orang korea tadi gua minta diinin ini katanya 2 juta shu gua gatau sih ya tapi dia claimingnya disini the spacious ramen in the world katanya gua hampir semua mie yang pedes-pedes gua udah cobain kenapa sih ssss pedes banget lost ghost pepper itu tadi semacamnya ssss gua gimana ini emang kalo orang korea begitu bro karena kita orang indonesia jadi ramen tuh beneran karena buka nasi ya guys ah udah belum ya elah bener gua blok bener terus yang dipegang ininya bagian yang buat makan ya pegang tetep ujungnya lah ssss ini nih 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 gua gak pake gua gak pake bentar buat kuahnya jadi lu kasih gua yang kotor gua bener kaya abang gua nih hehehe ini kita makan ya ini masih semakin yang tadi makan ya iya jangan asin banget ini bener nih bukan orang korea ini mah yang masaknya nih hehehe 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 pedes sih gape gape tapi ini pedes sih coy ah pedes 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 eh ini enak banget sih menurut gua kaya ini 2 juta sih mungkin ya ini pedes ini pedes ini pedes ini pedes ini pedes ini pedes ini kaya semi jebeul segini semi jebeul hehehehehe enggak gua gak kuat banget gila ini pedes banget gua orang sceptis ya ini kaya ah ini kaya dibawa samyang pedes juga ya apa karena lebih pedes dari samyang sih menurut gua ah gua sih harus cobain berkali-kali dulu biar tau nih ah hehehe los nih pedes los gua lagi makan lu review kek pedes 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 itu doang yang bisa gua level lu berapa gitu kalo kalian udah nonton yang mi gacuan kemaren level 4 nya main mencret ini pedes ini tuh pedes maksudnya jangan lu pikir gua makan pedes tuh ga mencret gitu loh gua kuat sini kuat ini gua mencret pedes nih tapi coy tapi enak enak nih menurut gua enak tapi lu gak senangis kemarin sih mungkin karena gak ada cabainya kali ya tapi ini pedes nyengat banget nih jarang kan ngeliat gua kaya rada-rada berkaca-kaca gini kepo lu ya mau nyoba yang ini ini kalo gua baca di ramen rater ini masih peringkat 6 dari yang terpedas dari yang terpedas yang terpedas tuh namanya mie ramen kulis nanti kita review lagi sama snack-nack lainnya ini ga suka pedes ya guys kuahnya bal kuahnya nih pasti suaranya di background gitu bro pedes ini bro pedes pedes lu gak nangis enggak belum enak lu kita gabung coy sama snack kita racik ya gak racik nih kalo nyampur doang tuh gak racik lu jangan sosok tiktoker deh berarti 3 juta nih bro ini cara review paling nyiksa diri ya gua mulai keringitan di mata tapi bukan nangis kalo ini lebih murah dari samyang atau kayak harganya sama mungkin orang beralih kesini sih cuman ini namanya rada kureng ya kalo orang korea jepang gitu kan namanya nama dewa buat gua yang rada kresten gitu nama demon king kayaknya agak mengerikan ya iya samyang tuh kayak lebih merakyat gitu namanya kayak samyang oh mie korea gitu kalo ini mie setan gitu kan banget s**t juga gitu coy eh 3 juga ya tau nih can pedes ini ini kalo skala lu berapa nih tingkat kepedesan lu gue gak mengerit sih mungkin kelojotan makanya nih gue keringetannya kayak kadang nih ya level pedesnya karena beda cabenya tuh punya karakternya masing-masing jadi ini karena reaper kayak gue nih kalo cuman rasa pedesnya doang tuh gue bisa bare gitu cuman nanti kadang tuh serutnya sakit nih ada tulisannya di belakangnya bisa di zoom nih jadi ini kalo cabe biasa ini tuh 150 cabe tapi lebih tinggal 150 lah ya branding sih ini tapi enak banget ini nilainya dari gua levelnya itu kelojotan tapi 9,5 nilainya wuhh 9,5 dari gua ya secara brand packaging rasa terus berani klaim gitu spiciest gitu menurut gua ini level 4nya mie gacohan jadi kalo misalkan dia brandingin dirinya the spiciest ramen the world belum aja dia nyobain yang level 8 ya iyaa ini masih nikmatnya minuman berapa nilainya lu dari tadi gua doang ini nah hat lu tuh bukan cameo disini co-host co-host ini kalo misalkan dari skala 1 emang ya gua kasih tau ya nge-host sambil dapet tekanan dari badan terus tekanan dari luar itu tuh ga gampang coy dibanding orang nge-host biasa gitu dari skala 1-10 ga setinggi 9,5 lah ini 7,5 lah buat gua lah smacks smacks enak smacks 8,5 ini enak banget menurut gua kayak mie apa ya sinramiun rasanya rasanya kayak sinramiun worth it berapa ya harganya ini menurut gua sampe 30 ribu ga sih worth it sih 9,5 buat gua jadi buat kalian yang mau rasain sensasi pedes cobain kan biasa kalo kayak pakui gitu gua nge-recommend buat cobain semua yang di-review gini yang di-review di segmen ini tuh pernah lebih kalian bisa cobain digacauan bisa cobain karena kayak pakui tuh 20 kali nge-gacauan lah pedesnya kurang ajar medok gitu gua gak rekomen ini kalian kalo mau nikmatin sambil nonton drama korea oke lah lu nonton drama korea ga? engga gua juga engga sih lu bikin kita keliatan kayak gapenting gitu mungkin indonesia butuh juga kali mie-mie begini ya tapi kan biasanya butuh sosok gitu ga sih kalo bikin pedes-pedes gini siapa tuh? tanboy ku harganya 75 ribu satu oh engga 8,5 lah 75 ribu mungkin karena gak dijual di pasaran kali tapi 75 ribu mahal banget sih mungkin karena kamu yang reaper kali ya iya itu mahal bikin mahal ya jadi buat kalian semua semoga kalian seneng semoga ini bisa jadi referensi cemilan-cemilan pedes kalian karena kalo gak pedes gak laci iya gak? engga stay sane stay healthy and see you next video bye du 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 pahit udah hilang ya oo gitu laki banget bentar 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 jangan di skip dulu jangan lupa itu di tonton video-video yang ada di situ ya tolong di klik karena yang pastinya gak kalah bagus sama satu 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 jangan lupa apalos hm Sampai Terima kasih